Beralih ke informasi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Bakasar, Sulawesi Selatan. Pemirsa Agenda Muktamar hari ini memilih 13 calon pimpinan pengurus pusat Muhammadiyah. Dengan pleno ke-4, proses pimpinan 13 calon pengurus pusat Muhammadiyah digelar di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah, Makasar, Sulawesi Selatan. Meserta Muktamar menyalurkan suaranya dengan memilih 13 calon ketua dari 39 calon yang ada. Ketua Umum PP Muhammadiyah, dua periode, Dinsyam Syudin memilih satu bakal calon yang akan membunuh Muhammadiyah selama 5 tahun yang mendatang. Matan Ketua KPK, Busro Muktamar juga hadir dalam Muktamar ini menggunakan hak suaranya. Sore ini, Agenda Sidang mendengar jawaban pengurus pusat Muhammadiyah atas tanggapan pengurus wilayah. Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dinsyam Syudin memberikan tiga opsi kepada peserta Muktamar yang menginginkan pembahasan peran politik Muhammadiyah. Opsi pertama, Muhammadiyah tetap sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural tanpa terlibat politik kekuasaan. Opsi kedua, Muhammadiyah membentuk partai sendiri atau memilih salah satu parpol yang ada untuk digandeng menjadi partai utama. Sedangkan opsi ketiga adalah Muhammadiyah tetap sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural. Namun saat pilkada, pilek maupun pilpres akan mendukung calon yang dimilai mampu memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah.